Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube ku Viga Alvarez Di video kali ini saya membuat bolu dengan rasa baru Ini salah satu bolu terlaris karena hampir semua pelanggan menyukainya Tidak heran ya teman-teman karena ini rasanya super lembut Super empuk, super enak Dijamin kamu juga akan ketagihan dengan rasanya Dengan cara pembuatan yang sangat mudah dan simple, cocok untuk para pemula Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara pembuatannya Simak video ini hingga akhir Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke langsung saja kita ke cara pembuatannya Yang pertama siapkan wadah Masukkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 4 butir telur ukuran besar 1 sendok TSP Boleh diganti dengan TBM atau ovalet Selanjutnya ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga yang paling tinggi Sampai mengembang putih dan kental berjejak Untuk waktunya kurang lebih selama 7 sampai 10 menit Atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing Oke ini adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini Meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Selanjutnya kita masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang Ini saya masukkan dengan cara diayak Supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya Lalu kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala Supaya tepungnya tidak berterbangan Dan kita tuang 80 ml susu cair Ini aku dapat dari 1 saset SKM yang ditambahkan dengan air Lalu ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah Dikocok asal rata Seperti ini cukup matikan mixernya Selanjutnya Masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur Kemudian kita mixer lagi menggunakan kecepatan paling rendah Kita aduk sebentar aja Asal tercampur rata Seperti ini cukup matikan mixernya Kemudian kita lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata Nah ini adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata Selanjutnya kita akan bagi adonan ini menjadi 2 bagian sama rata seperti ini Dan untuk adonan yang pertama kita akan tambahkan dengan perisa pisang ambon Dan pewarna kuning tua secukupnya Untuk adonan yang kedua kita tambahkan dengan pasta blueberry secukupnya Lalu kita aduk sampai tercampur dengan rata seperti ini Dan karena hasil warna blueberry terlalu pucat Tadi aku tambahkan dengan secukupnya pewarna ungu Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Berikutnya siapkan loyang tulban mini seperti ini Ini saya menggunakan loyang tulban ukuran diameter atas 8 cm Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di deskripsi video ini ya Kemudian kita oles merata menggunakan minyak goreng seperti ini Dan lakukan hal yang sama untuk loyang yang lain ya Berikutnya kita tuang adonan blueberry Secukupnya aja jangan terlalu tinggi Setelah selesai kemudian kita timpa dengan adonan pisang Cukup sampai 3 per 4 cetakan aja Nah kalau sudah selesai Jangan lupa dihentakan supaya gelembung udaranya bisa keluar Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Dan untuk menutup pancinya Sudah aku lapisi dengan kain yang bersih Dan sudah aku ikat kencang Supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan Kemudian kita buka penutup pancinya Dan kita masukkan loyang berisi adonan Dan ini akan kita kukus selama 15 menit atau hingga matang Menggunakan api kecil Dan untuk besar kecilnya api seperti ini hingga matang Dan setelah 15 menit ini bisa kita buka Wow hasilnya cantik sekali ya teman-teman Bolunya mengembang dengan sempurna Tidak bantat Nah selanjutnya ini bisa kita angkat Dan ini dia hasilnya Setelah aku keluarkan dari loyang Bolu dengan rasa baru Kita namakan bolu mini pisang blueberry Hasilnya cantik sekali ya teman-teman Untuk jualan teman-teman bisa kemas Menggunakan mica seperti ini Dan tunggu bolunya dingin dulu Baru kita kemas ya Nah ini dari tampilannya Tidak diragukan lagi ya Cantik banget Warnanya cantik banget Cerah Bolunya super duper empuk dan lembut sekali Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita akan coba Wow seratnya sangat lembut ya teman-teman Sangat halus Dan ini juga super duper empuk Kombinasinya itu pas banget Rasanya mantep Manisnya pas Perpaduan rasa blueberry Dan pisangnya benar-benar gak ngebosenin ya Ini recommended untuk teman-teman Yang mau mencobanya di rumah Untuk mica yang saya gunakan disini Saya menggunakan mica hotdog Ukuran panjang 21 Lebarnya 6 cm Untuk link pembeliannya Nanti aku tulis di deskripsi video ini ya teman-teman Dan kalau mau dijual Teman-teman bisa jual dengan harga 7-10 ribu per mica Isi 3 Atau disesuaikan lagi Dengan harga bahan baku Di wilayah teman-teman ya Untuk estimasi harga bahan baku Juga nanti aku tulis di deskripsi video ini Jangan lupa teman-teman cek aja Oke sampai disini dulu untuk video kali ini ya Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini Jangan lupa di subscribe Dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya